Dan masih dari dunia sepak bola, hari ini tepatnya di 2 tahun yang lalu, mantan pelatih Barcelona Tito Villanova wafat. Informasi selengkapnya hadir dalam Today's History. 25 April 2014, Tito Villanova meninggal karena kanker yang menggerogoti tenggorokannya. Ia wafat 1 tahun setelah pengunduran dirinya sebagai pelatih klub ternama Barcelona. Nah, Villanova sejak muda memulai karirnya sebagai pemain junior di klub itu. Musim pertamanya dimulai tahun 1988 hingga 1990. Ia pun sempat berpindah-pindah klub di antaranya Badajoz, Mallorca, dan juga Gramet. Di tahun 2002, ia memutuskan untuk menggantung sepatu. Villanova pun melatih Barcelona B di musim 2001-2002. Dan di tahun 2003, ia harus merelakan jabatannya kepada Sandro Roseli. Namun 5 tahun berselang, ia mengabdi kembali di Barca. Ia pun menjadi pengarah teknis dengan Pep Guardiola sebagai atasannya. Villanova merasakan gelar bergengsi sebanyak 2 kali pada Piala Champions di tahun 2009 dan 2011. Akhirnya Villanova sepenuhnya menjadi pelatih Barcelona di tahun 2012. Di bawah pimpinannya, ia pun mempertahankan eksistensi permainan indah Barcelona hingga saat ini. Tapi bicara mengenai Barcelona memang dahsyat banget sih. Ini kan kemarin ini kan sempat buruk tuh permainan mereka. Udah 4 kali kalah mulu. Tapi 2 pertandingan terakhir, itu gokil mah. 2 pertandingan, itu berapa belas gol nih? Kalau nggak salah, 2 pertandingan. Udah kan ini main basket atau main sepak bola ini. Total 14 gol dalam 2 pertandingan. Waktu itu pas melawan Deportivo La Corona itu 8-0 di bantai sama Barcelona. Dan kedua mereka menggilas Sporting Gijon dengan Sport 6-0.